Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita unboxing lagi ya jadi ini masuk lagi satu unit saya beli api batangan aja ini saya dapat di harga cuman 300 ribuan aja ya 400 kurang dikit 390 berapa gitu lupa saya ini pengirimannya deket-deket rumah saya aja dari tulung agung jawa timur itu sedangkan saya itu di belitar teman teman ini sebenarnya batangan cuman packingannya ini kayak ada kardusnya lagi di dalamnya ya ini dipakein bubble wrap terus dilakukan aja gitu di pegang-pegang itu kayak ada kardusnya lagi di dalamnya biar gak penasaran langsung aja coba saya buka aja ya teman teman buat teman teman yang belum subscribe silahkan subscribe dulu dan jangan lupa tinggalin komentar di bawah ya teman teman ya jadi setiap nonton video itu kalau bisa sih ada komennya supaya kalian itu meninggal jejak gitu loh teman teman jadi yang atas bubble wrapnya hitam terus yang bawah bubble wrapnya 1 2 1 1 2 3 2 2 3 jadi di dalamnya ada kardisnya lagi kayak gini temen-temen warna coklat ya biasa tipis cuman segini aja karena HPnya juga batangan sih dari mana ya bukanya dari sini aja kita coba buka ya nggak bisa temen-temen oke terus gimana nih kayaknya sih salah sih saya bukannya ini kardisnya udah kosong ini yang pertama dapat tempered glass ya tempered glass tempered glass kelihatan ya kayaknya disini HP apa oke jadi ini adalah Redmi 4A temen-temen dapat casing silikon juga ya gini sama tempered glass juga oke sekarang lanjut ke HPnya temen-temen kita coba cek dulu ya disini udah dipasangin eh apa itu skin carbon kalau nyebutnya kayak gini ada kamera kalau dari bodinya disini nggak terlalu mulus di sini ada retak ada retak seperti ini tombol OK dari atas disini lumayan mulus kita coba dari LCD nya dulu di sini LCD nya pernah diganti sih masih kelihatan ya masih kelihatan ya lem lemnya disini ini LCD nya pernah diganti temen-temen oke nggak masalah kita coba nyalain dulu ya oke temen-temen jadi ini HPnya udah nyala ya temen-temen ini saya sudah pasangin kartu juga dan itu udah kelihatan ya ini 4G saya pakai telekomsel sekarang kita cek di layarnya dulu temen-temen ya ini masih normal semua sih kelihatannya layarnya masih nggak ada yang putus ya disini jadi harapan saya masih oke oke ini udah sekarang masuk ke pengaturan dulu temen-temen kita cek sama-sama di tentang ponselnya disini tadi dia pakai MIUI 10.2.3 kalau buat pembaruan sistem disini tidak ada pembaruan ya ada tulisannya versi Android nya 7.7 itu apa ya Nougat atau apa-apa ya nggak tahulah RAM nya 2GB dan internalnya tuh 16GB ini yang tersedia tinggal 7GB,42 terus kita kembali dulu kita cek ke WiFi nya disini muncul ya jadi masih oke buat Bluetooth ini juga bisa dinyalain oke matiin lagi aja sekarang kita cek ke suara dan ketaranya temen-temen kecil ya suaranya ya spikernya cuma ada disini aja temen-temen waduh bisa muter-muter juga HPnya ya lucu juga nih HP oke kita kembali dulu sekarang kita cek ke baterai dan performanya disini baterainya 65% ini perkiraan masih bisa bertahan sampai 21 jam ini nggak tahu sih kalau dibuat YouTube bisa tahan lama apa enggak terus untuk akun-akun ini juga udah lockout ya masih aman sekarang kita cek ke AIDA64 disini kita lihat sistemnya dulu nah ini dia RAM nya 2GB yang tersedia tinggal 613 MB ini masih jalan gitu loh temen-temen oke ya ini modelnya Redmi 4A merk nya Xiaomi prosesornya disini pakai Qualcomm Snapdragon 425 intinya cuma ada 4 28nm tuh 64 bit kalau layarnya disini IPS LCD 5 inch aja resolusinya 720 x 1280 terus jaringannya udah 4G dual sim ya kalau baterainya disini 3000 mAh terus tingkatnya 60% 65% Androidnya nougat bener ya nougat kalau 7 itu nougat kamera belakang disini 13 MP terus kamera depannya 5 MP untuk sensor-sensor disini ini nggak tahu yang penting bisa gitu aja pokoknya ini gerak-gerak berarti ya bisa coba cek ke kameranya dulu ya temen-temen ya itu hasilnya kamera belakangnya udah fokus loh ngeblur lagi temen-temen oke kayak gini gambarnya waduh gimana menurut kalian kalau buat kamera depannya disini resolusinya 5 MP itu udah oke ya disini terdeteksi umur saya 26 pria eh 28 dulu dulu sekarang 27 25 wah nggak bener ini temen-temen kita coba cek microphone kamera depannya dulu halo jangan lupa subscribe bisa nggak ini oh harus minta izin dulu halo halo jangan lupa subscribe oke untuk microphone kamera depannya masih bisa halo halo jadi kalau nanti buat pc itu si lawan bicarannya juga mendengar suaranya halo tes tes satu halo 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 tes 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 satu halo 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 untuk kamera depan belakang masih berfungsi sekarang coba speaker nya kelihatannya sih kurang kurang keras gitu loh aduh ini minta update oke kelihatannya masih oke juga speaker nya jadi lumayan ya dapat di harga di bawah 400 ribu cuman batangan aja dan layarnya udah pernah diganti cuman disini masih oke kok layarnya lumayan rapi sih gantinya cuman di bagian bawah aja dan samping samping bagian bawah ini kurang rapet kalau yang ganti saya ya pasti rapet ya aduh aduh oke mungkin segitu aja video unboxing kali ini jangan lupa komen di bawah ya kalau ada kurang lebihnya saya mohon maaf saya hari dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax